Intro Hari-hari ini saya menjumpai banyak sekali kasus perceraian, perselingkuhan apalagi ketika saya menyusun disertasi saya mengenai kebahagiaan pernikahan wah saya terkaget-kaget sendiri dengan begitu banyaknya keluarga pernikahan yang tidak bahagia karena itu kita akan membahas bagaimana membangun pernikahan yang bahagia inspirasi kali ini saya angkat dari tulisannya Joseph DeVito yang berjudul Komunikasi Antar Manusia ini buku terjemahan dan juga judul terjemahan nah di dalam buku itu ada bab mengenai Communication in Marriage Komunikasi di dalam pernikahan nah DeVito menyarankan ada 5 aspek yang perlu dikembangkan di dalam komunikasi interpersonal komunikasi antar pribadi antara suami dan istri yaitu sikap positif saling mendukung adanya simpati lalu sikap yang kooperasi dan ditambah satu lagi yaitu pemahaman mengenai kesetaraan nah yang saya mau bahas mengenai kesetaraan ini di dalam pernikahan yang akan mendukung komunikasi yang intim kegagalan dalam memahami kesetaraan juga akan membuat kegagalan dalam pernikahan kegagalan dalam komunikasi untuk bisa mendapatkan hubungan yang berkualitas keintiman yang maksimal kenapa? karena tanpa kesetaraan orang gak mungkin intim yang satu merasa diremehkan yang satu merasa wah dia arogan dia sombong kenapa? karena tidak setara nah mengenai kesetaraan itu apa sih? setara, sepadan itu satu level itu sama-sama posisinya walaupun beda tugasnya suami kepala, istri penolong tapi setara nah setara ini mungkin akan lebih mudah dipahami jika misalnya orang bercerai lalu kenapa harta gonogini dibagi 2, 50%, 50% nah itu sebagai contoh untuk titik awal saya menerangkan dengan cara mudah karena suami istri itu dalam keluarga sahamnya masing-masing 50% makanya kalau pecah, kongsi, percerai, dibagi 2 nah harusnya kita memahami ini sebelum bercerai gak usah kasus bercerai tapi paham bahwa istri itu kongsi suami itu kongsi yang sahamnya sama setara yang kedudukannya sama nah pemahaman akan kesetaraan ini akan membawa kita pada level komunikasi yang saling menghargai saya berani bersaksi bahwa saya itu menikah dan kami bahagia 27 tahun menikah anak kami itu pernah bertanya papa mama pernah berantem gitu kenapa nanya begitu ya aku gak pernah dengar gak pernah ngeliat memang kami ini keluarga yang saya pikir keluarga kami cukup unik cukup spesial dimana kami menikah kami lebih banyak tertawa bahkan istri saya hampir gak pernah menangis karena saya dia pernah menangis karena hal yang lain nah lalu orang bertanya kok bisa pak begitu bahagia banget gitu ini beneran gak sih gitu ya beneran maksud gak gitu kan karena memang saya memahami hal ini bahwa istri saya itu kongsi saya pemegang saham 50% aplikasi praktisnya misalnya saya mau beli mobil saya mau liburan saya mau pergi ke suatu tempat maka saya tidak mengambil keputusan sendiri sebelum saya diskusi dengan istri saya bukan berarti saya tidak mandiri tapi karena kami saling menghargai sebaliknya demikian juga istri saya kita punya pemahaman siapapun yang menghasilkan uang adalah dimiliki bersama kenapa? karena sahamnya sama 50% dalam lembaga keluarga ini nah pemahaman mengenai kesetaraan ini yang membuat kami itu berjuang bersama menikmati bersama mengambil keputusan bersama mendiskusikan bersama keputusan bersama itu membuat kami menikmati kehidupan ini bukan sebagai suatu kekangan atau batasan tapi kami menghargai satu dengan yang lain manusia itu punya kebutuhan untuk dicintai diterima dihargai itulah kebutuhan psikologis dan ketika kebutuhan ini dipenuhi dia merasa senang dia merasa bahagia dia juga akan memberikan penghargaan penerimaan dan inilah yang sebenarnya membangun pernikahan itu menjadi kuat mari kita belajar untuk menghargai pasangan kita sebagai teman hidup kita sebagai kongsi pemegang saham 50% dalam lembaga keluarga dan dengan demikian kita bisa menikmati kehidupan pernikahan kita dengan lebih baik lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati